assalamualaikum hai semua jumpa lagi di dapur ibu nara channel apa kabar teman-temanku semua di video kali ini saya mau buat tumis bunga kol dan juga sawi sendok untuk resepnya tonton terus videonya terima kasih untuk bahan utamanya tentunya ada sawi sendok disini aku pakai 2 batang kemudian dipotong-potong sesuai selera bagian atas dibuang untuk bahan kedua disini aku pakai bunga kol aku pakai separoh saja kemudian lanjut dipotong-potong juga setelah selesai kepotong semua kemudian lanjut disini aku rendam menggunakan setengah sendok air garam rendam kurang lebih 5 menit agar kotoran yang nempel ke dalam sayur bisa hilang semua sembari menunggu sayurannya di rendam lanjut disini siapkan bumbu terlebih dahulu potong-potong 6 siung bawang merah dan juga 5 siung bawang putih kemudian potong-potong juga 10 buah sabi merah keriting setelah selesai kepotong semua kemudian lanjut disini sudah aku siapkan minyak panas tumis bumbu terlebih dahulu sampai benar-benar matang agar tidak bau langu setelah bumbunya matang disini juga sudah aku siapkan 1 butir telur yang sudah aku kocok lanjut di ora-ari sampai telur benar-benar matang agar tidak amis setelah telur dan bumbunya matang kemudian lanjut masukkan persayurannya ora-ari sebentar sampai sayuran sedikit layu masukkan kurang lebih 3 sendok makan saus sambal 2 sendok makan kecap manis 4 sendok makan mici 4 sendok makan garam setengah sendok makan gula pasir 4 sendok makan lada bubuk dan terakhir setengah sendok makan penyedap rasa disini juga sudah aku tambahin kurang lebih 150 ml air putih lanjut ditutup masak sampai sayurannya matang nah disini untuk sayurannya sudah matang ya teman-teman bisa diaduk-aduk sebentar kemudian matikan kompor dan siap untuk disajikan dan taraaa tumis bunga kol dan juga sawi sendok ala ibu nara sudah jadi semoga resepnya bermanfaat ya teman-teman wassalamualaikum bye terima kasih terima kasih